Saudara, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember Jawa Timur resmi menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq atau UINHAS. Dengan perubahan status itu, maka sejumlah program studi baru non-Islam akan dibuka. Perubahan status atau transformasi kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq atau UINHAS tertuang dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2021. Perubahan kelembagaan akan berpengaruh pada aktivitas sivitas akademik yang menjadi lebih banyak. Salah satunya akan menambah program studi baru non-Islam. Perubahan itu juga menjadi salah satu capaian untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Saat ini di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq terdapat 28 program studi dan sesuai rencana akan ditambah sejumlah program studi non-Islam di antaranya Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknik, Fakultas Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. Dengan adanya perubahan ini nanti kami akan mencoba untuk melakukan persiapan-persiapan untuk membuka program studi umum. Misalkan yang menjadi prioritas adalah program studi yang ada di Fakultas Kesehatan dan Psikologi. Psikologi sudah ada, Psikologi Islam, dan terkait dengan kesehatan masyarakat, sumber daya manusia kita sudah mempersiapkan. Yang kedua adalah Saintec. Saintec dosen-dosennya sudah kita punyai. Perubahan status kelembagaan itu menjadi kebanggaan dan pelecut motivasi untuk menghasilkan lulusan mahasiswa yang berkualitas baik di bidang pendidikan Islam maupun pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian serta layanan administrasinya itu semakin lancar dan juga semakin progresif dan memberikan pelayanan terbaik bagi psikologi akademika. Karena kan kalau sudah berada di status menjadi UIN, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya di bidang sosial dan keagamaan tapi juga mencakup fakultas-fakultas umum dan disiplin ilmu umum lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Mereka mengaku perubahan status kelembagaan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Dengan beralih status menjadi UIN khas ini, ya lebih ringkat lagi untuk pendidikannya. Ada semakin kebanggaan? Ya tentunya bangga. Dari YIN menjadi UIN khas ini ada kebanggaan tersendiri. Sebagai salah satu bentuk keseriusan, pihak UIN khas Jember akan membuka fakultas baru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Rencana itu telah dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyiapkan lahan seluas 100 hektare. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Jawa Timur